Halo, Assalamualaikum, saya Gali Setiawan dari Cuman Gitu Kali ini kita akan membahas tentang hasil renderan dari After Effects Jadi kita sudah melakukan render di After Effects Dan filenya kan supportnya yang tersedia Kalau kita belum install plug-in atau adopt media encoder Kita kan hasilnya hanya MOV Jadi ini ada MOV-MOV yang filenya sangat besar Padahal Cuman video 1 menit mungkin Dan filenya sangat besar Lalu pengen ya kita compress Caranya gimana? Jadi kita punya ini Saya punya hasil renderan MOV Hasil dari ngedit di After Effects Di After Effects kita tidak disediakan format MP4 Padahal kita butuhnya format MP4 Uang Cuman untuk kebutuhan sosial media Jadi kita harus meng-convertnya Lalu convert andalan saya adalah Ini video Ini apa namanya Saya pakenya AVC Ini video converter ultimate Ini free ya Tapi durasinya harus kurang dari 3 menit Kalau setelah 3 menit Itu videonya tidak terender Nah ini solusilah untuk saya Yang kebutuhannya untuk video iklan-iklan pendek Jadi caranya gimana? Ini saya punya file ya File MOV yang besarnya 2,9 GB Kita tinggal masukin aja di Ini video converter Lalu kita ganti Formatnya Nah biasanya Kalau Saya pilihnya yang H.264 LG TV Kalau disini Kalau sudah pastikan ini video size-nya 1920 atau yang original Yang sesuai dengan size dari yang kita mau bikin Dan pastikan durasi dari video yang ada convert kurang dari 3 menit Kalau lebih dari 3 menit nanti tidak akan ter-convert Atau setelah 3 menit akan hilang Ini dia Langsung kita klik convert now Lalu Kalau sudah Nanti akan masuk ke Foldernya AVC Atau Any Video Converter Ultimate Ini gratis Dan cukup Menarik untuk Digunakan Kalau Video Anda Yang mau Anda ubah Kurang dari 3 menit Ini cocok banget Karena kan Kalau dipikir-pikir After Effects kan Kebutuhannya Untuk Efek-efek saja Efek-efek yang Singkat lah Harapannya sih singkat Tidak terlalu panjang Kalau Video 10 menit Isinya efek doang Dan Di Edit atau Di compositing Menggunakan Adopt After Effects Tentu saja Memakan Banyak waktu Dan Memang kan Tidak didesain Untuk editing video Tapi untuk Compositing Jadi berlayar-layar Dengan durasi yang detik Nah itu cocok banget Dipikin Atau diubah Di After Effects Tapi kalau Cuman motong-motong doang Cuman membutuhkan beberapa Satu dua tiga layer Yang penting Menggunakan Adobe Premiere Atau video Editing software lainnya Oke Sambil kita tunggu Oke Hampir selesai 82% Nah ini Sebenarnya NVIDIA Converter Atau Converter video Bisa banyak Ya Tapi Biasanya Yang saya temukan Itu Selalu Membuat Video kita Menjadi Terkompres Sangat Tinggi Sehingga Kualitasnya Turunnya Kebangetan Nah kalau Ini video Converter Ini Apa namanya Tampilannya Tampilannya Tidak terlalu Terkompres Atau Hampir samalah Tampilan Untuk Video Yang Hasil Rendiran After Effects Dan juga Convertan Nah kalau Sudah Kita klik Kanan Open Destination File Jadi biar Mengetahui Dimana Lokasi Folder Untuk Video Convertan Kita Nah ini Hasil Dari Convertan Kita Dengan Resolusinya Kecil Juga Berarti Ada Kesalahan Dari Proses Convertnya Kalau kita Cek Disini Cuman 11 Mega Dengan Details Frame Widthnya 38240 Malah Full HD Kita Tadi Harusnya Pilih Pilih 1920 Agar Tidak Terlalu Pecah Seperti Itu Ya Kalau Dilihat Ini Saya Punya Juga Hasil Convertan Bagus Banget Ini Hasilnya Karena Yang Saya Pilih 1920 X 1080 Ini Juga Hasilnya Mungkin Mungkin Saya Tadi File Aslinya Kan 4K Lalu Mau Kita Render Mau Kita Jadiin 4K Lagi Akhirnya Banyak Yang Terkompres Jadi Pastikan File Inputan Anda 4K Lalu Untuk Hasil Convertan Kita Pilih Yang Video Size Jangan Jangan Video Original Tapi Yang 1920 X 1080 Mungkin Itu Solusinya Harus Diingat Dan Terima Kasih Sampai Jumpa Dan Wassalamualaikum